Pada video kali ini, kita akan mulai dengan merajut secara knitting. Pada knitting ada dua tusukan dasar yang akan kita pelajari, yaitu knit dan purl. Nah, sebelum kita melakukan knit dan purl, kita akan membuat steed dasar terlebih dahulu, atau kita kenal dengan case on. Kita ambil benang, dan kita kira-kira benang ini 40 cm. Nah, di 40 cm ini, dari ujung benang, ini kita buat simpul hidup. Cara buat simpul hidup seperti ini, ini kita pegang benang dengan tangan kiri, kita rekan-rekan benang yang di tangan kanan kita ke bawah, ke atas, ini ada silangan, kita pegang. Lalu ini ada lubang, kita masukkan benang, dan kita tarik. Nah, ini kita masukkan jarum, untuk awal merajut, kita pakai jarum yang ukurannya tidak besar, tidak kecil. Dan hal ini saya pakai ukuran 4,5 cm, atau nomor 8 untuk benang Jepang, dan nomor 7 untuk ukuran US. Kita mulai, caranya adalah benang yang 40 cm tadi, kita letakkan arahnya dekat kita, dan ini benang yang berada pada hurungan yang menjauh dari kita. Kita genggam, ini kita genggam, dua benang ini, lalu kita masukkan jempol kita, dan masukkan juga telunjuk kita, di antara dua benang tersebut. Sedangkan benang yang tidak ada di jari, kita tahan, supaya tidak terlepas, tahan dalam telunjuk kita. Oke, lalu ini kita turunkan ke bawah, dan kita buat posisi tangan kita seperti ini, menghadap kita. Oke, nah kita mulai dengan mengangkat benang yang ada di jempol, lalu jarum kita arahkan ke benang yang ada di telunjuk. Lalu kita ambil seperti ini, dan kita masukkan ke lubang yang ada di jempol. Oke, lalu kita lepaskan jempol kita, dan masukkan lagi sambil menarik benang yang di sebelah kiri. Oke, ini kita, dua setiap ini kita ambil tahan, oke, kita ulangin lagi. Nih, kita ambil benang yang ada di jempol kita, kita naikkan ke atas, lalu ambil benang yang ada di telunjuk, Kita lewankan di lubang ini, ada tiga setiap kita dapatkan, yang kita pegang, dan jempol kita lepaskan. Dan kembali kita masukkan sambil menarik benang. Oke, waktu menarik ini, ya, kita tidak boleh terlalu ketat atau longgar. Jadi, setiap kita bisa bergerak seperti ini, supaya memudahkan kita dalam meracun nantinya. Oke, kita teruskan. Ini akan saya buat 20 cash-on untuk setiap awal. Jadi, kita perhatikan jempol kita yang lepas dan dipasang lagi, sedangkan telunjuk kita tetap. Oke, sampai kita mendapatkan 20 cash-on. Nah, kita akan mulai dengan tusuk knitting. Caranya, perhatikan, tangan kita pindahkan. Ya. Nih, ujung jarum kita pegang ke tangan kiri, dan satu lagi pada tangan kanan. Kita mulai dengan tusuk knitting atau tusuk bawah. Kita perhatikan, caranya adalah kita masukkan jarum di loop ini, tangan depan. Dari depan ke belakang, arah menjauhi kita. Oke. Nah, telunjuk menahan. Setelah ditusukkan, ini jarum kita pegang. Lalu, kita ambil benang yang panjang. Ini benang sisa, hati-hati. Ambil benang yang panjang, yang ada di kurungan. Ini kita lingkarkan, seperti ini. Kita lingkarkan, seperti ini. Nah, lihat ya. Dari bawah, tas, gini. Jangan terbalik. Oke. Nah, sekarang sambil memegang benang, kita pegang jarum. Mengkanan. Tangan kiri kembali, posisinya seperti ini. Nah, ini kita dorong dengan bantuan terunjuk, pelan-pelan. Mengeluarkan benang yang kita lingkarkan tadi. Setelah itu, kita lepaskan. Ya, kita lanjutkan lagi. Pelan-pelan lagi. Masuk dari depan ke belakang. Ini kita letak. Oke. Kita dorong, kita keluarkan. Nah, dua step telah berpindah dari kiri ke kanan. Jadi, merajut ini, kita memindahkan steed yang ada di kiri ke kanan kita. Dengan cara knit. Oke. Semua steed akan berpindah. Oke. Hati-hati. Kita rajutkan terus. Sampai steed kita yang terakhir. Sampai terakhir juga kita lakukan sama-sama. Nah, kedua pustis sudah berbeda. Nah, ini kita ulang lagi. Melatih knit kita sampai mahir. Kita mulai lagi dari arah sebelah. Lihat. Di awal tadi. Kita mulai lagi. Sampai kita menguasai tusukan knit ini. Lalu kita akan melanjutkan ke tusuk dasar yang kedua yaitu pe. Nah. Bagaimana sebenarnya perbedaan antara knit dan pe? Kami akan kita lihat. Ini adalah contoh dari knit. Ini. Sudah jadi. Ini sebenarnya adalah knit. Knit seperti ini ya. Lantakan ya. Dan ini ada pe. Ini adalah pe. Oke. Nah. Kalau kita terus melakukan knit sebelum kita pelajari dan sebelum kita menguasai per. Maka kita melakukan knit setiap row, setiap balisnya. Ini akan kita dapatkan seperti ini. Ini knit row 1 sampai ini row yang ke-8. kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini. Di mana baik sisi depan maupun belakangnya sama. Ini disebut dengan istilah gather stitch. Ya. Jadi kalau knit hanya tusukan knit maka hanya kita bisa membuat pola seperti ini. Jadinya seperti ini. Kenapa kita tidak bisa melihat atau mendapatkan pola seperti ini. Karena kita belum menguasai per. Oke. Pada video selanjutnya kita akan melanjutkan bagaimana cara kita membuat tusuk per. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.